Inalilahi, Pedangdut Tanah Air Berduka, Fatli Borneo KDI baru sebulan menikah. Kabar duka kembali menyelimuti musik dangut tanah air, pasalnya penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat KDI asal Kalimantan Barat, Fatli Borneo meninggal dunia. Fatli mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 1 waktu Indonesia Barat, Rabu, tanggal 30 September 2020. Fatli diketahui tengah menderita penyakit tipe sebelum akhirnya meninggal dunia. Kepergian Fatli pun meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan para kerabat. Salah satu rekan kerjanya, Gali Wahyudi mengatakan, Fatli merupakan sosok yang sangat bumble dan pekerja keras. Orangnya gigi, pekerja keras, baik, sopan, ramah, supel, mudah bergaul. Dulu sering mampir ke studio Radio Primadona untuk Silaturahmi. Pribadinya sangat bumble. Setelah cukup sukses dengan karir musiknya di Jakarta, beliau masih tetap kayak dulu, dijar Gali. Tak hanya itu, Gali pun menyebut jika Fatli merupakan sosok yang profesional ketika sedang bekerja. Almarhum tidak segan untuk saring karena kita sempat beberapa di event yang sama. Sering dikritisi soal performanya, tapi tidak pernah nyerah, datang ke backstage selesai event, minta evaluasi. Dia mendengar serta upgrade diri. Oh ya kostumnya dan penampilannya kalau tampil selalu total. Beliau pekerja keras, konsisten. Mimpinya benar-benar dikejar, tanda sekali.